Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa, tapi jenius Hey Liu, siapa yang tak kenal dengan unsur bernomor atom 2 ini? Bersama saudaranya, unsur bernomor atom 1, yaitu hidrogen, mereka disebut sebagai gas mulia, yaitu gas atau materi penyusun alam semesta. Bagaimana tidak? Diketahui, hampir 99% dari total materi baryonik di alam semesta terdiri dari hidrogen dan helium, yaitu 75% hidrogen dan 24% helium. Seluruh bintang, planet gas, nebula, dan susunan materi di ruang hampa atau galaksi, mayoritas terdiri dari hidrogen dan helium. Helium berjumlah 24% dari seluruh materi baryonik di alam semesta. Helium umumnya terbentuk dari reaksi fusi, bintang, atau matahari, di mana isotope-isotope hidrogen seperti tritium dan deuterium. Kemudian fusion membentuk helium. Helium sendiri diketahui memiliki sembilan turunan atau isotope, tapi yang paling umum karena merupakan isotope teringan. Diketahui hanya ada tiga, yakni helium-2 di proton, karena hanya terdiri dari dua proton dan dua elektron tanpa neutron. Yang kedua adalah helium-3, dengan dua proton, satu neutron, dan dua elektron. Dan kemudian yang paling umum adalah helium-4, dan juga paling melimpah, terdiri dari dua proton dan dua neutron, juga dua elektron. Helium-4 dan helium-3 adalah isotope stabil, sedangkan helium-2 adalah isotope tidak stabil dari helium atau radioaktif. Helium-4 disebut paling umum karena helium ini merupakan penyusun masa bintang. Umumnya reaksi fusi bintang menghasilkan helium-4. Tapi yang akan Profesor Kardos bahas kali ini bukan tentang helium-2 atau helium-4, melainkan tentang saudaranya, yakni helium-3. Karena diketahui helium-3 memiliki kelebihan daripada saudara-saudaranya, dan disebut-sebut merupakan sumber energi potensial di masa depan yang sangat aman dan dapat menghasilkan reaksi fusi tinggi tanpa produksi secara radioaktif, seperti halnya neutron cepat. Tapi sebelum Profesor Kardos mengulas tentang helium-3, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardos, tak beri jasa, tapi jenius, untuk mendapatkan notifikasi dan informasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Helium-3 adalah salah satu isotope helium paling stabil yang terdiri dari dua proton dan satu neutron. Helium-3 merupakan unsur langka, berbeda dengan saudara-saudaranya, seperti saudaranya helium-4 yang sangat melimpah di alam semesta. Umumnya, helium-3 ditemukan dalam bentuk material-material atau unsur, seperti dalam batu, tanah, meteorit, dan yang lain. Umumnya helium-3 tercipta dari proses kosmogenik, yakni ketika paparan sinar kosmik berenergi tinggi di luar angkasa, menghantam atau berinteraksi dengan materi-materi atom dari unsur-unsur atau materi seperti tanah, besi, batu, dan berbagai mineral yang umumnya terbentuk di lapisan planet asteroid, bulan, dan lain-lain. Saat sinar kosmik membombardir atom-atom dalam unsur seperti batu atau tanah, atom yang terpapar sinar kosmik akan melepaskan beberapa proton dan neutron, yang nantinya akan membentuk ikatan helium-3. Sebagai contoh, di bulan, diketahui bulan memiliki deposit helium-3 yang jauh lebih melimpah daripada yang dimiliki di bumi, karena lapisan atmosfer bulan sangat tipis. Hal itu membuat sinar kosmik luar angkasa dengan leluasa membombardir tanah-tanah di bulan dan materi di permukaan bulan, hingga dapat menciptakan kandungan helium-3 yang melimpah. Sangat jauh berbeda dengan bumi yang memiliki atmosfer tebal hingga sinar kosmik akan terhambat di atmosfer dan hanya akan menciptakan karbon-14. Bahkan, para fisikawan umumnya berharap beberapa dekade mendatang, umat manusia harus bisa mengeksplorasi helium-3, terutama helium-3 di bulan, yang jumlahnya diketahui sangat melimpah dan dapat digunakan energi untuk kepentingan bumi selama seribu tahun lamanya. Hal itu harus dilakukan untuk mendapatkan cadangan energi potensial di masa depan. Bagaimana tidak? Diketahui, reaksi fusi dari penggabungan isotop helium-3 dan deuterium akan menciptakan plasma helium yang lebih stabil, yang tidak menghasilkan produk sampingan seperti neutron cepat yang sangat radioaktif. Seperti yang kita tahu, reaksi fusi yang saat ini masih dikembangkan oleh umat manusia dalam proyek artificial sun atau matahari buatan belum mendapatkan hasil yang memuaskan karena umumnya plasma fusi yang terbentuk sangatlah sulit untuk dikendalikan, tidak stabil. Selain kurangnya masa dari plasma, masalah utama lainnya adalah produk sampingan fusi, yakni neutron cepat. Asal Anda tahu, proses penggabungan isotop tritium dan deuterium pada fusi konvensional menghasilkan plasma helium dan neutron cepat. Neutron cepat inilah biang kerok utama mengapa para ilmuwan kesulitan menstabilkan plasma helium. Neutron cepat dapat merusak kerapatan plasma. Selain itu, neutron cepat dapat menembus medan magnet dalam tokamak. Jika kelimpahan neutron cepat dalam reaktor tokamak sangat masif dan banyak, hal itu dapat meledakan reaktor tokamak itu sendiri, karena neutron cepat akan menembus baja dalam reaktor tokamak. Dan disinilah perbedaan dengan fusi helium-3 dan deuterium. Penggabungan isotop helium-3 dan deuterium dalam reaksi fusi hanya akan menghasilkan plasma helium dan proton tanpa neutron cepat. Tapi untuk menghasilkan plasma fusi helium-3, suhu yang terbentuk harus sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada fusi normal yang umumnya 7 hingga 15 juta derajat celcius. Ya, dan demikian informasi singkat dari Profesor Kardus tentang helium-3. Profesor Kardus dari Permukaan Bulan mengabarkan. Terima kasih telah menonton!